Hai Cicero Mad Kitchen mau masak pedesan entok khas Indramayu Ini mentok ya atau entok bukan bebek bukan ayam ini mentok Beratnya 1100 gram atau 1 kilo lebih 1 ons Sudah dicuci bersih Sudah dikeluarkan juga jerowannya Saya potong-potong dulu Daging mentok ini warnanya merah kayak daging bebek Nah ini saya potong-potong dan untuk pedesan entok potongnya agak kecil-kecil Saya pindahkan ke baskom mau saya cuci lagi Tadi udah dicuci mau saya cuci bersih lagi Oke ini sudah saya cuci bersih Mentok ini aromanya agak amis Dan untuk menghilangkan amisnya Saya pakai asam jawa Air asam jawa ini 100 ml banyak banget Biasanya emak saya masak mentok itu dikasih air asam jawa dulu seperti ini Jadi enggak direbus terus dibuang airnya sayang banget Pakai air asam jawa dan pakai garam 1 senok makan Aduk-aduk daging mentok bareng garam dan asam jawa Di marinasi ya sekitar 20 menit atau 1 jam juga boleh Sisihkan dulu Bumbu yang mau dihaluskan 5 siung bawang putih 80 gram bawang merah Bawang merahnya banyak 3 buah cabai merah Cabai rawit merahnya 2 genggam penuh Cukup banyak ya 4 cm lengkuas 10 cm kunyit 6 cm jahe Saya potong-potong dulu semua bahan ini Mau saya haluskan pakai grinder Boleh kalian ulek ya Pedesan entok khas indramayu Ini bumbunya banyak banget Banyak cabainya juga Ketumbar 1 sendok makan muncung Jangan lupa pakai ketumbar Pakai kemiri yang udah disangrai 1 genggam kemirinya Ini tanpa santan Pakainya kemiri Oke kita masukkan bumbu ini Kedalam grinder Dan kita haluskan Nah ini sudah halus Bumbunya banyak banget Sisihkan 2 batang serai Saya geprek dulu Daun salam Mohon maaf daun salamnya jelek-jelek Tapi gak apa-apa ya 3 lembar daun salam Daun jeruknya 11 lembar Dan nanti kita pakai air asam jawa lagi Di masakannya Nah ini daging mentok Yang sudah dimarinasi selama 20 menit Mau saya cuci lagi Sudah saya cuci bersih Sudah keset dagingnya Dan gak bakalan amis Sisihkan Panaskan minyak goreng yang agak banyak Karena bumbunya tadi banyak banget ya Kita tumis dulu bumbu yang udah dihaluskan tadi Sampai benar-benar mateng Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Masukkan serai Daun salam Daun jeruknya saya sobek-sobek dulu Ini bumbunya tuh harus sampai benar-benar mateng Biar gak langu Nah ini sudah mateng ya bumbunya Kita masukkan daging mentoknya Semua kita masukkan Aduk-aduk sampai berubah warna Ini salah satu makanan yang sangat populer Di daerah Indramayu dan Cirebon, Jawa Barat Tuang air panas mendidih 1 liter Biar cepet mateng ya Pake air panas mendidih Untuk ukuran airnya itu Disesuaikan dengan ukuran mentoknya Kalau mentoknya gede atau tua Itu airnya harus lebih banyak lagi Tambahkan setengah sendok makan garam Nanti kalau kurang asin bisa ditambahin lagi Setengah sendok makan gula pasir Aduk-aduk dulu Kita mau memasak Mentok ini sampai empuk Ditutup Biarkan mendidih Ini sudah mendidih Di Indramayu dan di Cirebon Masakan ini tuh biasanya dimasak sampai semaleman Apalagi kalau mentoknya tua ya Mentoknya yang ukuran besar itu Tambahkan kaldu bubuk 1 sendok teh Aduk sampai tercampur rata Dan kita masukkan air asam jawa Air asam jawanya sekitar 4 sendok makan ya Kita kasih airnya lagi seperti ini Diaduk-aduk Tambahkan kecap manis 3 sendok makan Pedesan entok khas Indramayu dan Cirebon ini Biasanya memang pakai kecap manis Kita masak sampai airnya menyusut Dan daging mentoknya itu benar-benar empuk Ini sudah mulai menyusut Sesekali diaduk ya Ini luar biasa sih Aromanya enak banget Dan biar tambah pedes Namanya juga pedesan entok Saya tambahkan lagi cabenya 100 gram cabai rawit merah Saya campur dengan cabai merah besar Yang digiling kasar seperti ini Dan kita masukkan aja cabenya Ini optional Kalau kalian nggak kuat pedes Jangan ditambahkan cabai lagi Tapi buat saya penambahan cabai ini Makin mantep pedesnya Aduk-aduk Dan kita masak Lanjutin lagi sampai kuahnya menyusut Dan pakai api kecil aja Biar meresap Kalau masih kurang empuk Airnya bisa ditambahin lagi Tapi ini mentoknya muda tadi tuh Nah Ini sudah empuk Sudah enak banget Matikan apinya Pindahkan ke piring saji Ini jangan ditanya ya pedesnya Namanya juga pedesan entok Atau pedesan mentok Khas Indramayu Ini pedes banget Saya beri daun jeruk di atasnya Buat hiasan Kasih taburan bawang merah goreng Yang agak banyak Biar tambah harum Tambah sedap Pedesan entok khas Indramayu Sudah siap untuk disajikan Saya mau makan pakai nasi Nasi putih Aromanya tuh udah harum banget Dan wangi cabainya luar biasa Kuahnya jangan lupa Daging mentok ini mirip daging bebek ya Oke saya mau cobain dulu Pedes banget Dan ini tuh bikin ketagihan ya Pengen nambah lagi makannya Daging entoknya juga udah empuk Karena saya merebusnya cukup lama Dan rasa pedes manis sedikit balance Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye